Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDS Season Closing, Pak Ican kita lanjutkan kembali, Pak waktu kita cukup terbatas, Pak Ican dari Jokowi di Jakarta. Ada XL di Rp2.800, Pak. Potensi target price di berapa? Penutupan sesi kedua hari ini Rp2.850, menguat di 1,42%, sudah profit meskipun belum terlalu optimal ini. Analisis Anda untuk XL? Ya, baik untuk XL kita masuk juga di rekomendasi kita untuk hari ini ya, jadi secara indikator ini sudah masuk di trend yang impulse wave yang naik gitu ya, untuk bergerakan daripada XL. Sekarang Rp2.850 cukup saja jika ingin di-hold target terdekat di Rp2.950 yaitu opening di tanggal 21 Desember lalu, kemudian target price kedua itu jika tertembus di level sekologis Rp3.070, nampaknya menjadi target price selanjutnya untuk XL. Menurut titik support di level Rp2.600. Ada Bapak Saiful di Jakarta dari perbankan BICAP ini Pak Ican, BBNI 6395 untuk Januari di 2021. Iya, untuk 6395 dari BBNI sama untuk masuk nampaknya cukup baik juga jika sudah masuk kita hotel lebih dahulu. Ada sedikit gate terbentuk di tanggal 21 dan tanggal 22, memang popak BMRI dan BBNI mengalami gate yang cukup sama di tanggal segitu. Nah, kita boleh gunakan rampan gate yang terbentuk di level Rp6.590, itu kita gunakan sebagai target price terdekat untuk BBNI. Kemudian jika hari esok bahkan di awal perdagangan Januari itu melemah sampai dengan level di bawah Rp6.000, kita boleh diversifikasi dulu atau kita koleksi lagi di level Rp5.800an untuk BBNI. Iya, kita sapa Kevin dari Jakarta, dari consumer, ada Unilever Rp7.800an, ini nyangkut di level atas ini, tapi lebih ke arah untuk jangka panjang. Pak Ican, analisis Anda, Rp7.350an penutupan hari ini? Iya, saya rasa untuk di level segitu masih cukup wajar tidak terlalu dalam juga, karena memang pas ke pembagian dividen beberapa waktu lalu di tanggal 2 Desember, ini Unilever memang cenderungannya masih perlu di saat turun ya, namun dari sisi sektor-sektor memang consumer goods ini memang mengalami decline ya, beberapa dari sektor consumer goods sendiri, saham rokok juga, subsektor consumer juga terdampak juga. Nah, untuk sekarang kita boleh hotel lebih dahulu jika ingin dikit sampai jangka panjang, target price kurang lebih jika menembus level Rp8.000, kita optimis Rp8.100 di kuota kedua, bahkan di kuota ketiga nampaknya nampak tercapai untuk ini level. Baik, Kevin di Jakarta. Selanjutnya Pak Ahmad dari Lombok ini, BNLI Rp3.450-11% katanya. Harga closing, dari harga closing, strateginya seperti apa untuk BNLI di Rp3.450, Pak Ica? Untuk level tersebut Rp3.450 nampaknya masih cukup wajar, karena memang shadow candle yang terbentuk di tanggal 23 Desember itu cukup panjang juga ya, karena memang ada aksi profit taking 3 hari beruntun ini, dan level Rp3.070 ini nampaknya masih akan turun lagi, ini berlanjut penurunannya sampai dengan level kisaran Rp2.700 sampai dengan level Rp2.800, karena di situ memang terjadi pembentukan bid ya di tanggal tersebut. Nah kita boleh koleksi terlebih dahulu di level tersebut, entry lagi di level Rp2.740 sampai dengan level Rp2.800, jadi by on range saja, di factor level tersebut kita boleh hold sampai dengan level sekarang, jadikan sebagai resistance. Ya Pak Ahmad yang ada di Lombok untuk BNLI. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Pak Ica, tapi waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sihat selalu dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami mohon maaf bagi Anda yang sudah berpartisipasi, dan kami belum sempat untuk mengulasnya di IDS Seng Seng Closing untuk kali ini. Pak Ica, terima kasih. Sehat selalu Pak Ica, baik ada Bapak Muhammad Syahri Zanas, Teknikal Analis PT Pilip Sekuritas Indonesia, dan perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di IDS Seng Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval, dan seluruh kelapa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa Pak Ica. Sampai berjumpa Pak Ica. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!